Kejaksaan Tinggi Jawa Barat akan mengeksekusi dengan menjebloskan ke penjara terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang ITE Buniani oleh Kejari Depok. Hal tersebut dilakukan jika salinan putusan Buniani sudah dinyatakan lengkap. Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE Buniani akan dijebloskan ke sel Jeruji jika salinan putusan lengkap. Hal ini disampaikan Kasipankum Kejati Jabar di Kota Bandung. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Depok sebagai eksekutor belum menerima salinan putusan lengkap dari Jaksa. Sehingga Buniani yang difonis Hakim Pengadilan Negeri Bandung selama 1 tahun 6 bulan masih bisa menghirup udara bebas. Untuk kasus Buniani sampai saat ini Kejaksaan Negeri Depok belum menerima salinan putusan lengkap. Jadi belum berani untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana Buniani seperti itu. Bukan ada indikasi lagi itu ya nanti kalau sudah putusannya itu kita terima salinan putusannya lengkap kita laksanakan eksekusinya. Sebelumnya Mahkamah Agung menolak Kasasi Terdakwa Buniani November 2018. Hal ini karena perbuatan Buniani dinilai memenuhi unsur pasal 32 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan melakukan ujaran kebencian dan diduga mengedit isi video pidato mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK.